Yang lagi liburan, perhatikan juga tanda bahaya di tempat yang Anda kunjungi. Jangan hanya demi bersenang-senang, bahaya ditantang. Empat wisatawan terseret ombak, satu lagi foto-foto di pantai pasir putih Sukabumi. Ombak tiba-tiba menerja kencang hingga menyeret keempatnya ke tengah laut. Tiga orang bisa diselamatkan, namun satu lainnya tewas. Ada perairan yang dilanda angin kencang. Di tempat lain ada yang mengalami panas ekstrim. Api kembali membakar area lahan gambut di Palangkaraya yang sebelumnya berhasil dipadamkan. Data BPBD kota Palangkaraya sudah 31 kejadian kebakaran lahan dengan tangkupan area lebih dari 21 hektare. Kebakaran lahan gambut juga kembali terjadi di pemulutan organ ilir. Pemadaman dilakukan dari darat dan udara menggunakan helikopter. Banyaknya ilalang kering membuat api cepat menjalar. Lahan gambut yang terbakar berada di kedalaman 1 meter. Ini membuat air sulit menyentuh titik api. Tidak hanya menyebabkan kebakaran, musim kemarau kali ini yang semakin panas juga sudah membuat kekeringan di beberapa wilayah. Di Kabupaten Kuningan, sawah-sawah sudah mengering. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga membendung sungai dan airnya dialirkan ke permukiman penduduk dan sawah.